KPK mengamankan Direktur Keuangan, Dirkel, PT Angkasapura, AP, 2 Andraye Agus Salamonsiordia diduga menerima suap dari pihak PT Inti. Industri Telekomunikasi Indonesia, ditemukan bukti-bukti awal bahwa telah terjadi transaksi di antara dua pihak dari BUMN. Diduga telah terjadi penyerahan uang untuk salah satu direksi di PT Angkasapura 2 terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT Inti. Ujar Wakil Ketua KPK Basarya Panjaitan, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2019, PT Inti juga merupakan BUMN. Belum dijelaskan detail dugaan pemberian itu terkait proyek apa, pihak yang diamankan KPK masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang kena OTT. Half Eden Terima kasih telah menonton!